Intro Pertanyaan pelabur sudah terkadang Tadi saya ada Pertanyaan di awal ini Pertanyaan saya sendiri Ada terkira-kira di belakang Ustaz Masalah Daimul hadasnya nih Salih Sulawul Pertama Setelah dia Berbunduk Masuk Waktunya Kemudian Dia melaksanakan Sholat Sholat Dan Dibolehkan Sholat Bisa Khotib Dua kali Dia hanya untuk khotib sekali Kemudian Untuk Sholat Sementara Kalau terpisah hanya itu Lama Ustaz Atau tidak Memutuskan Walahnya Kalau Saksanya Terjadi Kemudian Selanjutnya Selisiri 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 Selalu Dalam keadaan Buangannya Kalau Orang Seperti ini Saksas Orang Yang Jadi Kalau Amini Ustaz Kalaupun Ada Kalau Mengganggu Dia Apalagi Yang Yang Pertama Ada Khotib Khotib Salisul Baul Sehingga Wuduknya Mesti Dua kali Karena Orang Salisul Baul Wuduknya Cuma Boleh Untuk Satu kali Fardhu Khotib Itu Khutbah Dan Sholat Khutbahnya Fardhu Sholatnya Fardhu Maka wuduk sekali Untuk Khutbah Wuduk sekali Untuk Fardhu Sementara tertulis di kitab Antara Khutbah Dengan Sholat Harus Mualah Kan begitu Harus Mualah Nah Ukuran Mualahnya Ini Seperti Apa Mualah ini Memang Macam-macam Ada yang pendek Betul Contoh Mualah Dalam Membaca Al-Fatihah Itu Kodruta Nafus Saja Ukuran Mualahnya Itu Seukuran Tarik Nafas Saja Lebih Dari Itu Putus Mualah Ada Mualah Ini Agak Lama Pula Contohnya Seperti Wuduk Antara Basuhan Wajah Dengan Basuhan Tangan Mualah Ukuran Mualahnya Seperti Apa Jangan Sampai Air Di Wajah Kering Maka Kemudian Pasulat Tangan Menunggukan Air Di Wajah Kering Tidak Sebentar Itu Lama Nah Ada Juga Antara Sholat Jama'at Takdim Misalnya Jama'at Takdim Antara Sholat Pertama Dengan Sholat Kedua Itu Mualah Mualahnya Seperti Apa Jangan Sampai Lebih Dari Ukuran Minimal Sholat Dua Rekat Nah Sekarang Mualah Antara Khutbah Dengan Sholat Jumatnya Itu Ukurannya Seberapa Maka Maka Imam Rafi'i Itu Tertulis Dalam Kitab Haji Al-Bajuri Itu Mengatakan Sama Seperti Jama'at Takdim Jangan Cukup Untuk Dua Sholat Untuk Dua Rekat Sholat Yang Paling Ringan Kita Bilanglah Sholat Paling Ringan Berapa Sholat Paling Ringan Berapa Lama Dua Rekat Tiga Menit Nah Si Imam Khutbah Kemudian Wudu Mengganti Kapas Pakai Pampers Istinjak Ganti Kapas Pakai Pampers Wudu Yang Fardu Fardu Sajalah Kalau Seandainya Bisa Tak Sampai Tiga Menit Kalau Bisa Tak Sampai Tiga Menit Ya Dia Langsung Sholat Tapi Kalau Seandainya Sudah Seperti Itu Dan Dia Bakalan Lama Sepertinya Ini Kalau Sampai Lama Seperti Itu Karena Mungkin Payam Yang Buka Sarum Lagi Ini Itu Segala Macem Orang Saja Yang Suruh Jadi Imam Orang Yang Jadi Imam Biar Enggak Pala Putus Mualahnya Tadi Begitulah Jadi Kalau Enggak Sampai Seminimal Sholat Dua Rekat Itu Enggak Masalah Yang Kedua Kalau Ada Orang Salih Serih Jadi Imam Sah Enggak Orang Yang Daimul Hadas Jadi Imam Tuh Sah Tapi Kalau Mengganggu Kalau Mengganggu Ya Makruh Masya Allah Bukan Cuma Anginnya Saja Suaranya Pun Keluar Makmum Di Belakang Mana Tahan Enggak Ketawa Allahu Akbar Ruku Hubur Ruku Rasul Pas Sujud Lagi Allahu Akbar Ya Makmu ketawa lah Di Belakang Barang Betul Salih Surah Imam Kita Bungyik Bungyik Kalau Begitu Makruh Lai Apakah sepertama itu menjadi lebih utama Kalau keadaan seperti itu Kalau fikirnya Tetap iya Tapi kalau tasawufnya tidak Kenapa tasawuf ini lebih mengutamakan khusyuk Bahkan kalau tasawuf ditanya Ada orang Sholat pejamaah tak khusyuk Sendirian khusyuk Kalau tasawuf jawaban sufi itu Sholat sendirian saja Tapi kalau fikir Tetap sholat pejamaah Satu lagi ustaz Tadi cuma sebatas Kalau dia Dalam keadaan Menetes Tadi tidak berdiri yang menetes Tapi di saat dia duduk Maka Tidak menetes Bisa Selanjutkan sholat Maka Di lebih utama Ya Sholat dulu Apakah Kalau seandainya sholat dulu menetes Tadi sholat berbaring Bisa menetes Kalau duduk masih netes Kalau berbaring Ini tidak netes Apakah sampai boleh berbaring Seperti itu Kalau seandainya Berbaring tidak netes Jelas kalau Imam Qafal kan tidak Kalau Qadi Husin hanya membahas sampai duduk Tidak ada pembahasan sampai berbaring Jadi untuk alam Untuk selanjutnya Pertanyaan Lebih kurang Tanyaan yang selanjutnya Sambung Sambung Tadi itu Itu Kira-kira Kira-kira Ini masalahnya Kira-kira Seperti Kita Bato Atau Sepalah Kira-kira Lagi Yang pasti untuk kemerdekaan juga untuk segera, walaupun waktu-waktu yang singkat, waktu-waktu yang masuk waktu mandi Kita ada khusus itu, apakah bagus untuk kita menunggu, kita hilang dengan batu itu atau tidak terhadap waktu-waktu Itu yang akan proses. Dua, mengetahui tentang pas Allah, yaitu takut akan mematahkannya Karena orang-orang yang tidak akan susah, tidak akan susah, tidak akan susah, tidak akan dibikin orang Yang pertama, kalau ada orang batuk-batuk, setengah jam lagi kayaknya bisa hilang batuknya nih, setengah jam lagi Tapi ini waktu sholat yang masuk Jadi kalau memang dengan batuk itu betul-betul tidak tenang pikirannya ketika sholat Bakalan parah betullah Sampai setingkat, orang yang kelaparan sudah hadir makanan Karena nanti hiasnya ke situ Karena orang di antara perkara bolehnya orang meninggalkan sholat di awal waktu Itu Rasulullah kan bersabda Kalau makan malam sudah datang, baru kemudian sholat isya datang Kalau datanglah makan malam dan sholat isya Maka mulai makan malam dulu, baru sholat isya Ini bagi orang yang kelaparan Yang kalau dia sholat di saat itu, dia bakalan kepikir betul makanannya Artinya tidak khusyuk, betul kan begitu Tidak enak betul lah, sholat dalam keadaan lapar sementara makanan sudah ada Yaudah tidak apa-apa ditunda makan dulu, kan begitu boleh Nah, maka kalau seandainya batuknya sampai setingkat itulah mengganggunya Ya maka tidak masalah ditunda Kalau memang dia kuat dugaan nanti bakalan hilang Tapi kalau tidak ada kuat dugaan gitu ya sudah sholat di awal saja Ini tidak tahu, kapan hilang batuknya Tidak tahu, ya sudah sholat di awal saja Nah, meletakkan batuk itu bagusnya pada posisi yang sunat Atau pada posisi yang fardu Berarti batuknya bisa disetel Jangan dulu sekarang, nanti aja Ya kalau memang bisa disetel, bagusnya diletakkan setelah sholat Nah itu, kalau seandainya bisa disetel sampai situ Tapi ini tidak bisa, seandainya memang bisa lah gitu Begini Ini khawatirnya batuknya jadi kayaknya sengaja Kalau berdehem pas, kalau batuk mungkin kurang pas Nah ini berdehem Itu berdehem, kalau itu kan sengaja Berdehem itu disengaja Kalau batuk kan tidak disengaja Jadi mungkin kalau lebih pas pertanyaannya berdehem Berdehem ini bagusnya Berdehem, tanah, bahasa Arab Itu bagusnya di posisi yang wajib atau posisi yang sunat Berarti posisi yang wajib, posisi yang sunat ini maksudnya bacaan Karena kalau gerakan semuanya wajib, kan gitu Masih bacaan Ya jelas yang lebih bagusnya itu di posisi bacaan sunat Tapi begini Masalah berdehem Boleh sengaja berdehem dalam sholat? Boleh Bisa batal enggak? Bisa jadi batal, bisa jadi tidak Kapan batalnya? Batalnya kalau nyata dua huruf Kalau enggak nyata dua huruf, itu enggak batal Kalau misal berdehemnya begini Huruf apa dan huruf apa? Mana tahu? Nulisnya aja payah Nulisnya ehem, beda bunyinya Nah kalau enggak nyata dua huruf begitu, itu enggak batal Tapi kalau dehemnya misal ehem Ya itu udah batal Jelas gitu, ada huruf hanya, ada huruf mimnya, kan begitu Tapi kalau itu enggak jelas Begitu enggak batal Nah, kemudian Terkadang berdehem ini wajib Terkadang berdehem ini wajib Kalau dengan berdehem itulah bacaan Kalau dia tidak berdehem Bacaan wajib jadi tidak bisa terbaca Maka berdehemnya wajib Tesekat lehernya ketika baca fatihah Jadi huruf ha enggak dapat Dapatnya huruf ha saja Berarti ada yang nyangkut Setelah di Berbisa dia alham Mulus jalan Tadi ada sesuatu yang nyangkut lagi Akhirnya dia dehemkan Itu wajib kalau begitu Kalau seandainya bacaan sunnah Nah kalau oh iya Berarti maksudnya ke situ Kalau seandainya bacaan sunnah Dia berdehem Asal enggak nampak dua huruf enggak batal Tapi kalau nampak dua Kalau seandainya nampak dua huruf Batal Tapi kalau bacaan wajib tadi Seandainya nampak dua huruf pun Itu enggak batal Kalau dengan kesekat tadi Jadi kalau untuk masalah ini Berarti dibacaan wajib lah Yang lebih apel Kalau seandainya Sama-sama kesekat lah Kalau bacaan sunnah Udah biarkan aja lah Enggak masalah Enggak usah pala berdehem pun Enggak masalah Tapi kalau berdehem Asal enggak nampak dua huruf Yang enggak batal Tapi kalau nampak dua huruf Di bacaan sunnah Batal Tapi kalau nampak dua huruf Di bacaan wajib Dan kalau dia tidak berdehem Itu bacaan enggak bisa dibaca Maka ini enggak batal Nah itulah hukum Dalam kitab Atak Kertas Sadidah Dikatakan seperti itu Tapi jarang Berdehem yang nampak dua Dua huruf ini saya enggak tahu Sama juga nanti Apa hukum nangis Di dalam sholat Kalau nangisnya nampak dua huruf Batal Kalau nangisnya enggak nyata dua huruf Enggak batal Kalau nangis masih mungkin lah Nyata dua huruf Tapi kalau berdehem itu jarang Kemudian pertanyaan berikutnya Apakah ketika ada orang beribadah Karena ingin mendapatkan nikmat Allah Dan beribadah atau meninggalkan maksiat Itu karena takut azab Allah Ini sudah dikatakan ikhlas Sudah dikatakan ibadah semata-mata karena Allah Belum Tapi ini ikhlas kelas dua Bukan yang kelas satu Paling tinggi Jadi ikhlas ini Kalau di dalam kitab Tanwirulukuluk Kan disampaikan ada tiga tingkat Ulya Wustoh Sama dunia Ulya Wustoh Dunia Paling tinggi Pertengahan Sama paling bawah Ikhlas paling bawah itu Ketika ada orang ibadah Ingin mendapatkan janji Allah Janji Nabi Yang sifatnya dunia Ada di syariat kita Kalau ibadah seperti ini Maka akan dapat ini-ini Dapatnya itu dapat dunia Contoh Kalau baca wakiah Tidak akan miskin Itu janji dari Nabi Kan gitu Tapi kan itu balasannya dunia sifatnya Kalau kita lakukan Tidak mendapatkan itu Ikhlas Ikhlas Kenapa? Karena masih jalankan perintah Nabi Tapi ikhlasnya ikhlas paling bawah Kenapa? Karena ingin dapat janji baik untuk dunia Naik satu tingkat Ingin mendapatkan janji baik Tapi sifatnya akhirat Kenapa sholat? Biar masuk surga Kenapa tidak maksiat? Takut masuk neraka Ini udah tengah tuh Bukan Allah Masih balasan Allah Belum Allah Masih balasan Allah Tingkat ikhlas paling atas Kenapa sholat? Allah suruh sholat Beres Kenapa tidak berani main judi? Allah larang Berarti Allah 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 Yang sifatnya muncul Tapi kalau kenapa sholat? Biar dapat surganya Allah Surganya Allah Bukan Allah Maka yang seperti ini Ini udah ikhlas tapi ikhlas tengah Udah mantap ini sebenarnya Kalau untuk awal-awal macam gitu Karena banyak kita yang juga tak tergerak Udah diceritakan surga dan neraka Tetap juga tahajud Nggak bisa bangkit Tetap juga subuh Nggak bisa berjamaah Jadi ini pun jadilah Untuk saat ini Ikhlas susto Tapi berusaha tingkatkan Selanjutnya Sekarang tadi pertanyaan Kiriman Bisa juga Maka berkaitan dengan Kajiannya Kemalap ini Aku dengar tentang orang Udah Udah Sewa Sewa Tadai Jadi lagi Insya Kalau kita Meminjam duil Kemudian Rantik Kita kasih Ada cowoknya Jadi Ada yang Yang tinggi Langgatan Yang tinggi Kalau Lalu Boleh Dampai Manfaat Kita Mengambangkan Dinanak Pertama Kumpul Boleh Dampai Jadi Kalau Begitu Kereta Atau Mobil Kan Lepat Dia Kepat Kepat corp Mobil Atau Kereta Dan Kemudian Untuk Mengelbreaking Supaya Dia Merjadi Ganda Yang Salah Itu Apa Boleh Seperti accu Aku minjam duit semua tahu, aku minjam mobil tahu pula Seperti aku minjam duit itu, yang saat itu minjam mobil Pak Isha minjam mobil ini bisa jahat, bisa jahat, bisa jahat, Yang duit itu Pak Isha, saat seperti itu, apakah itu boleh ada Itu saja, itu saja aku minjam dua Yang kedua, apa itu tadi Apa hukum pakai barang yang digadaikan kepada kita? Pinjam uang satu juta gadai, ini bahasanya arrohnu, itu sebenarnya untuk menguatkan jaminan Penguat hutang, supaya orang yang mau menghutangi, yang kita hutangi mau ngasih Kita kasihlah jaminan, jaminan itu namanya gadai Apa hukum memakai barang yang digadaikan seperti itu? Aku minjam uangmu satu juta, nanti gak kau bayar Payah kali sekarang, nah handphone ku nah Atau nah lah keretaku Apa hukum pakai handphone, apa hukum pakai kereta itu? Kalau alasannya seperti tadi, dia kan pakai uangku, apalah salahnya aku pakai handphone dia? Salah, itulah namanya riba tadi Itulah namanya riba Nah, tapi kalau begini Inilah lemahnya gadai Ataupun salah satu diantara lemahnya muamalah kita ini, karena kuatnya pada akad Jadi kalau di dalam kitab-kitab itu Yang tak boleh itu, kalau seandainya syarat penggunaannya itu disebutkan Fisul bil-akdi di dalam akad Misal begini Aku pinjam uangmu satu juta rupiah Dengan ku gadaikan keretaku Maka kata si orang yang menghutangi boleh, tapi dengan syarat aku boleh pakai keretamu Nah itu baru namanya riba Kalau disebutkan syaratnya seperti itu Tapi kalau tidak Ini uang Apa aku pinjam uang satu juta Ini jaminannya kereta Gadaiku kereta Setelah itu dia telpon Pinjam keretamu ini ya Ya silahkan Boleh aja, gak ada masalah Karena udah akad baru Bukan akad dengan berkaitan dengan hutang Bukan akad berkaitan dengan hutang Secara fikih selamat Tapi orang sufi, orang tasawuf itu tak mau Orang sufi, orang tasawuf itu tak mau seperti itu Jadi bahkan Kalau orang sufi, kalau ada orang berhutang sama dia Dia tak akan pernah mau minta tolong Tak akan pernah mau ngapa-ngapai sama orang Kenapa? Takut dia terbersih Gak apalah aku kan udah nolong dia, udah ngutangi dia Gitu saja itu udah Masuk kepada Setiap Pinjaman yang mengambil Untung, setiap hutang yang mengambil Keuntungan, maka itu riba Misal, saya pinjamkan uang sama Pak Isa 2 juta, udah dipakai sama Pak Isa Nah, besoknya Saya bingung nih Saya di stasiun gak ada yang jemput Siapa? Pak Isa aja telpon Maunya nih, orang awal udah baik Minjamkan uang gak Pak Isa Kan sebenarnya gak masalah secara fikih Tapi secara hati Karena sudah ada perasaan Orang hari itu udah minjamkan uang kok Masa Pak Isa gak mau? Itu dengan begitu saja Orang sufi tak mau tuh Kenapa? Seolah mengambil manfaat Tapi secara fikih selamat Kan akad baru Minta tolong lah Pak Isa Minta tolong akadnya Tapi dalam hati kalau gak kau tolong Keterlaluan Pak Isa Udah aku pinjam doang 2 juta Jemput ini saya tawakan Dan Pak Isa pun merasa berhutang Ya Allah udah kasih Enak pula nanti minjam Tak dikasih lagi Kan begitu kan? Nah, jadi yang seperti itulah Yang dihindari oleh orang-orang sufi Oleh orang-orang tasawuf Maka dalam satu riwayat Ada orang berhutang Sama Imam Abu Hanifah Nah, ada orang berhutang Sama Imam Abu Hanifah Di saat jalan Imam Abu Hanifah kehujanan Dia pun berteduh di bawah Seng orang tadi Baru sadar dia Seng rumah orang yang berhutang sama aku Pigi Imam Abu Hanifah Tak jadi Takut bahasanya Tak apa-apa lah orang aku yang mengutangi dia Takut muncul perasaan seperti itu Pigi tuh Nah, itu kisah Imam Abu Hanifah Jadi Eh, ini rumah orang yang mengutangi aku Beteduh begini Kalau kita kan Tambah mantap kita beteduhnya gitu Kalau kita Jumpa rumah orang yang kita kasih hutang Beteduh, tambah mantap kita beteduhnya Kalau perlu pun kita ketok rumahnya Masalahnya nih Orang aku udah baik Kalau Imam Malah pigi tuh Jangan sampai ambil manfaat dari hutang tadi Nah, itu harus kita jaga bukan hanya dari segi fikir Juga dari segi tasawuf Karena berat orang itu Kalau kita misal pinjamkan uang nih Habis itu kita minta tolong sama dia Berat dia nolaknya Mengingat Aku udah berhutang sama dia Kan begitu Nah, akhirnya kita jadi orang yang Mengambil manfaat dari hutang yang kita berikan tadi Ya secara pikir gak masalah Pinjam lah Ini yang kau gadaikan ini Izin lah ya Pinjam gue pake bentar Ya silahkan Kan begitu orang ini Ya silahkan Tapi kan berat Ya secara pikir itu selamat Tapi secara hati coba ditanya hati Apakah ada unsur mengambil manfaat Dari apa yang sudah kita pinjami tadi Nah, jelas Jadi boleh lah Nah Kalau kambing bagaimana Sama juga Sama aja Nah, jadi begini Mungkin lebih tepatnya Ada gadai-gadai yang ketika kita tebus Itu bayarannya lebih Kan ada begitu Gadai ketika kita tebus Bayarannya lebih Jadi ya disini lihat Kalau lebihnya itu karena Lebihan dari hutang Tak boleh Tapi kalau lebihnya itu adalah sewa Atas jasa perawatan Ya boleh Misal begini Gadainya apa? Gadainya gadai kereta Misal memang kereta itu diletak disitu Yang namanya kereta diletak Mungkin dia panasi Mungkin dia rawat Mungkin dia jaga Adalah upahku menjaganya Nah, karena ada upah begitu Itu boleh Tapi kalau yang dititipkan Cuma buku hitam Apalah yang payahnya jaga buku itu Masukkan laci udah Kan begitu Jadi seolah memang itu hanya Hilah saja Tapi kalau kayak kambing tadi Memang selama itu Dia yang ngangonkan Dia yang menggembalakan Dia yang ngasih makan Adalah upahku Dan itu memang sangat wajar Untuk minta upah Apa upahnya? Sudahlah susunya ajalah Aku perah Nah kalau itu boleh Seperti itu Bisa dipahami Tapi kalau sekarang kan Gak ada buku hitam aja Apalah payah yang jaga buku hitam? Sama juga seperti tadi Kalau memang Tidak Tidak dalam akad Sah secara fikir Tapi tadilah kita Apakah ada unsur Ngambil manfaat juga Dari ini Itu lah Kalau sawah itu Kalau dibiarkan jadi hutan Nah kalau dibiarkan jadi hutan Jadi dipakai Berarti kalau ini memang Keinginan Dari si pemilik Sawah Gitu kan gitu Kalau itu gak masalah Kalau itu gak masalah Satu pertanyaan terakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya Jadi membuat Bagaimana 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 Sebenarnya Saya Perlihatkan Ya Sebenarnya Cipun KWP Bisa Ada satu orang punya lembu jantan Satu orang punya lembu putinah Dalah kita kahinkan nanti anaknya bagi hasil bagi hasilnya ini gimana bagi hasil anaknya ini cuman kalau dua satu-satu kalau begitu boleh kalau seperti itu boleh, tapi kalau anaknya cuma satu bagi hasilnya gimana, dijual baru bagi dua gitu lah ya, uang, kalau gitu boleh kalau gitu tak ada masalah, karena memang hasilnya sama-sama, jadi memang istilahnya dalam syarikat lah gitu, mensyarikatkan hewan tadi kontes kan bagaimana kalau biasanya binatang itu kadang diadu, ini tidak keindahannya di undi ada pemenangnya macam ayam-ayam ketawa disini ketawa, ketawanya gini nilainya tinggi iya, jadi pertama disini dipandang dari kontes-kontes yang seperti itu lombai lomba-lomba cantian seperti itu jadi begini di dalam islam musabakoh yang dibolehkan itu adalah musabakoh yang bisa nimbulkan kebaikan jadi motivasi semangat ibadah menambah kecerdasan menambah kemampuan jihad makanya lomba berkuda boleh lomba memanah boleh lomba betarung boleh tilawatil Quran boleh cerdas-cermat boleh karena nambah kecerdasan tapi kalau seandainya perlombaan-perlombaan yang tidak seperti itu kontes lembu nambah apa kira-kira kontes ayam maksudnya nambah apa kira-kira sama orang dapat duit aja maka oleh sebab itu ini yang seperti ini disebagian kita fikir sebenarnya itu ya Allah alam lah apakah semua mazhab ataupun ini memang semuanya itu dilarang kalau ada musabakoh-musabakoh yang tidak memicu kepada kebaikan dilarang sebenarnya seperti itu jadi otomatis itu kalau tidak ada apa namanya duit jutaan banyak nah makanya tak tarik kalau tak tarik jadi kenapa ulama haramkan atau ulama larang kepada musabakoh musabakoh yang tidak ada unsur kebaikannya karena takut menjadi tujuan hidup sementara itu bukan hal yang ditujukan untuk agama akhirnya hidupnya untuk ayam saja ayam-ayam ayam-ayam tapi kalau misalnya lomba tilawati Al-Quran wah supaya suara bagus itu masih ada motivasi kebaikannya dalam ibadah tapi kalau untuk yang seperti itu terakhir fokusnya kepada ayam seumur hidup ngurusin ayam ini mungkin hukum detailnya saya katakan Wallahualam karena memang tapi begini tertulis dalam kitab fikir musabakoh yang dibenarkan adalah musabakoh yang memang menimbulkan maslahat kepada ibadah kepada agama jadi kalau untuk jihad kan butuh berkuda ini nanti untuk orang-orang yang siap berjihad kecerdasan tapi kalau yang ikan segala macam takutnya justru mengalihkan orang dari ibadah malahan satu lagi kalau di musalah bagaimana wanita haid duduk di musalah boleh atau tidak disini khilaf ulama tentang masalah musalah sampai sekarang belum selesai juga sebagian orang memandang niat sebagian orang memandang fungsi sebagian ulama yang mengatakan niat ya kalau dia niatkan musalah jadinya musalah maka tak hukum masjid tapi sebagian ulama memandang definisi masjid setiap tempat yang diwakofkan untuk ibadah sholat lima waktu maka itu masjid musalah nih ini kira-kira diwakofkan untuk sholat lima waktu gak kan iya kan begitu maka hukumnya masjid ada yang mengatakan begitu tapi ada yang mengatakan ya niatnya kan gak masjid niatnya musalah niatnya musalah jadi gak masalah jadi disini memang ada dua pendapat ihtiatnya ya tak usah jadi kalau kita misalnya bikin acara di musalah tetap digelarkan mungkin tikar di halaman masjid sama sama dengan orang lain santri-santri masuk masuk sehingga dah selesai jadi begini air yang dibuat di masjid apalagilah fasilitas-fasilitas masjid yang disediakan yang musabbal yang disabililahkan nah itu sebenarnya untuk siapa maka kalau ditanya untuk orang yang ibadah di masjid maka hasil dari bahsul masail yang pernah kita bahas kalau mau pakai air masjid maka jadilah orang yang beribadah di masjid minimal ihtikaf bentar saja supaya halal menggunakan airnya karena begitu jadi misalnya udah sesak nih datang sebentar sengaja aku ihtikaf di masjid ini ihtikaf itu kan seukuran tumak ninasnya sudah sah udah berarti dia jadi jamaah atau orang yang beribadah di masjid silahkan pakai air begitu lah selamat menikmati selamat menikmati terima kasih